Oke selamat pagi Untuk seginap teman-teman semua Saudara-saudara saya Subscribe-subscribe juga ya Juga sahabat-sahabat kami Sahabat-sahabat Caca Romeo Sekarang Bang VJ Menyambung video yang tadi ya kan Tadi Bang VJ udah ngeliat Lokasinya gimana kan Dan kalian juga bisa ngeliat gimana parahnya Dasyatnya Impactnya juga ya Dari kebakaran kemarin tahun 20 Luar biasa banget kan Jadi buat teman-teman semua itu Harus Ini buat pelajaran ya Mesti hati-hati Jadi kalau kalian tuh Suka main api Juga berbahaya Suka nabun-nabun Juga mesti terkontrol ya kan ya Dan kalau misalnya Teman-teman Mau keluar rumah Cek lagi yang namanya kompor Kalau pengen kompor gas Cek gasnya bocor apa enggak Kalau pengen kompor sumbu juga Mesti benar-benar mati Kompornya baru ditinggal rumahnya Itu Itu yang berbahaya Ya Di sini Korban sangat banyak Alhamdulillah Nggak ada yang meninggal ya Nggak ada yang luka Tapi Kerugian material banyak banget Itu rumah Habis banyak Sekali Dan bukan cuma rumah ya Tadi Abang Puji Tadi ngeliat kan Ada Mobil dua terbakar Truck dan Eh dua truck ya Dua truck Terbakar Dan Ada Banyak sekali Kapal-kapal Perahu Ya Kapal-perahu Sini aja Kapal-perahu yang Ikut terbakar Itu guys Jadi ada rumah Ada proko Ada perahu Dan ada mobil Yang itu terbakar Jadi Buat teman-teman Semua Di sini Saudara kita Yang kehilangan rumah tinggal Kehilangan rumah Dan bisa dibilang juga Apa yang kehilangan Mata pekerjaan ya kan Karena Kebakaran ini Mereka Mau tak mau Nggak ada pilihan Mereka akhirnya Mengungsi ke Tenda-tenda pengungsian Gitu guys Tadi Di video pertama Abang Tujuh udah Pasti lihat kan Ada tenda-tenda Biru Di sana tadi Itu tempat mereka tidur Dan tempat mereka Bernaung Gitu guys Jadi sangat Memprihatinkan Dan Di sebelah saya Sekarang sudah ada Dibilang ibu ya Bu RT Bukan Bukan Bu RT Bukan Cuma ini Ini bu Geibah Ini Ini Eno Lintang ini Salah satu Teman saya Dan juga Seorang biduan Yang bernaung Di Caca Romeo Ya guys Kebetulan Ini Neng Eno Lintang Tau kan Neng Eno Lintang ini Rumahnya disini guys Deket sekali Sama tempat kejadian Dan Neng Eno sangat Tau sekali Gimana kejadiannya Sangat Bikin Shock ya Iya Bikin shock sekali Jadi Buat teman-teman Semuanya Yang ingin Berbagi Ingin menolong Ingin memberi bantuan Ingin Berdonasi Atau mungkin Ingin ikut Melihat Gimana keadaan disini Gitu ya Ya bisa Langsung disini aja Ini alamatnya Di Kalibadu Pelabuhan Tapi Neng Eno lebih tahu ya Lebih akurat alamatnya Mungkin yang mau ngasih bantuan Langsung kesini bisa Langsung ke postcode juga bisa Atau ke Eno juga bisa Atau mungkin yang jauh-jauh disana Mau ngasih bantuan Bisa nitip ke Bang VJ Bisa Saya jamin amanah Soalnya setiap bantuan Pasti akan saya videokan Dan saya upload ke sosmed Yap Ini nari saksinya nih Ya Neng Eno lintang Saksinya Jadi buat teman-teman Semuanya yang ingin Berdonasi Memberi bantuan Saudara-saudara disini Teman-teman disini Bisa langsung aja Ke Rekening Bang VJ Bisa ke Rekening saya Di BCA Di nomor rekening 4140375808 Atas nama Stefanus Jordan Langsung saya sampaikan Ke teman-teman kita Yang kena musibah Langsung ke tangannya Langsung pokoknya Ya baik itu mungkin Pakaian Atau mungkin Sandang pangan Atau mungkin Berupa Uang Bisa langsung ya Ditunggu pokoknya Dan langsung aja Neng Eno lintang ini Alamatnya dimana nih Tempatnya Akuratnya Untuk alamatnya disini Jalan Felabuhan Kali Baru Barat 2 Gang 3 sih Eh Masuknya sih disini RW 8 Kalau untuk disini RW 8 Sebelah sana Kita RW 9 Disini Enggak Maksudnya ini Tempat